Ketua Umum KONI Kota Jambi Budi Setiawan mengatakan, hingga kini kontingen kota masih memimpin perolehan medali Port Prof 2018 dan emas yang diraih paling banyak dari cabang judo, mempersembahkan 15 medali emas dan 1 emas lagi dari panahan. Dari 4 cabang olahraga yang baru melangsungkan pertandingannya, atlet Kota Jambi sudah mendulang 16 medali emas dan akan terus bertambah dengan mulai dipertandingkannya beberapa cabang olahraga lainnya. Dari 31 cabang olahraga yang dipertandingkan. Untuk cabang panahan, kontingen Kota Jambi masih berpeluang untuk menambah pundi-pundi medali emasnya, sehingga Kota Jambi bisa mempertahankan gelar juara umum pada Port Prof Jambi ke-22 2018. Selain panahan, cabang muay thai, biliar, dan drum band juga diharapkan bisa menambah pundi emas dalam perebutan medali Port Prof Jambi 2018 untuk kontingen Kota Jambi. Sementara itu, kontingen Batang Hari menyusul. Kota Jambi berada di peringkat 2 dengan perolehan sementara medali, dengan 4 medali emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Di mana cabang panahan menjadi penyumbang medali terbanyak untuk Kabupaten Batang Hari. Kontingen Batang Hari berjaya pada hari pertama pada final cabang olahraga panahan Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-22 2018 yang berlangsung di lapangan Stadion Mini Lane Pura Jambi, di mana dari 6 nomor final yang dipertandingkan, Batang Hari berhasil merebut 3 medali emas. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penampilan apik pemanah andalan M. Hanif Vijaya, yang turun di 2 nomor final. Hanif yang juga tampil memperkuat Indonesia pada olimpiadi Rio de Janeiro 2016 lalu. Abdul Manan, Teferi Jambi melaporkan.